Kali ini kita akan membuat sebuah ide yang sangat kreatif sekali teman-teman ya Disini sudah saya sediakan Dynamo DC Ini Dynamo DC ini akan kita rupa menjadi sebuah mesin potong rumput teman-teman ya Nah teman-teman perhatikan disana rumput liar seperti itu nanti bisa kita potong menggunakan ini Dynamo ini teman-teman ya Setelah kita rupa menjadi sebuah mesin potong rumput Dan nantinya itu bisa di charger kembali teman-teman Dan bisa dibawa kemana saja ya Nah jadi seperti apa tutorialnya silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share Baik jadi ini adalah alat yang kita butuhkan teman-teman ya Disini saya akan jelaskan satu persatu Disini ada keni teman-teman Ini namanya adalah keni Ini ukurannya teman-teman silahkan simak di deskripsi ya Nah disisi belah sini ini sudah ada pipa yang tertanam teman-teman ya Sudah ada PVC yang tertanam disini Dan disini belum ada seperti ini ya Ini bekas teman-teman ya Ini saya dapatnya ini bekas Dan selanjutnya disini saya gunakan modul charger Untuk tipe baterai 18650 teman-teman Nah ini harganya murah sekali ya Untuk modulnya ini Teman-teman bisa beli di marketplace Dan disini juga ada push button teman-teman Ini saya gunakan push button seperti ini Dan juga dinamonya ini sendiri Nah disini saya gunakan baterai tipe 18650 4800 mAh Dan 3,7V Nah disini sudah saya tali seperti ini Ini yang kabel hitam ini minus Dan kabel yang merah ini adalah plus Nah seperti ini teman-teman ya Ini sudah saya tali seperti ini Supaya tidak lepas Nah selanjutnya disini saya gunakan jilet gold Nah disini ini untuk mata pisaunya nanti teman-teman ya Disini saya gunakan dua saja Dan ada kabel Kabel seperti ini Dan yang terakhir disini ada pipa PVC nya sendiri Untuk pegangannya nanti teman-teman ya Baik sekarang kita mulai untuk perakitannya teman-teman ya Nah disini kita mulai dulu dari modulnya teman-teman ya Nah disini sebelum kita pasang kabel Saya akan jelaskan sedikit dulu untuk pemasangannya ya Nah perhatikan disini ada tulisan out minus Ini tuh out minus Dan yang atas out plus Ini untuk output ke dinamo teman-teman ya Nah sedangkan untuk yang di tengah ini ada B min dan B plus Ini untuk jalur ke ini baterai teman-teman ya Nah dan disini ini adalah untuk input chargernya teman-teman Teman-teman bisa charger menggunakan charger HP ya Dan disini ada lampu indikatornya Nah sekarang kita kasih kabel teman-teman ya Sekarang disini saya pasang dulu untuk kabel outputnya Sekarang bagian baterainya teman-teman Ini baterainya ada dua kabel warna merah dan hitam Minus dan plus teman-teman ya Jangan sampai salah untuk pemasangannya nanti bisa short Nah sekarang kita pasang di tengah ya Sesuai dengan gambar yang ada di modul Oke teman-teman jadi seperti ini ya Untuk skema rangkaiannya Yang kabel kecil ini untuk jalur ke baterai Dan yang besar ini untuk ke dinamo teman-teman ya Jadi jangan sampai salah nanti bisa short untuk modulnya ini Nah seperti ini teman-teman ya Perhatikan disini Sekarang ini dinamanya kita kasih kabel Sebelum itu kita kasih ini Timah dulu teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini sudah kita kasih kabel ya teman-teman ya Kabel warna merah dan warna hitam Nah untuk selanjutnya Disini tinggal kita masukkan saja di dalam sini Keninya ini teman-teman ya Keninya ini ada dua lubang Yang disini sudah ada pipa yang tertanam Dan yang satunya belum teman-teman ya Nah sekarang kita masukkan dari sebelah sini teman-teman Seperti ini teman-teman Ini tidak terlalu longgar ya Untuk lubang dinamonya ini Selanjutnya disini saya kasih tutup seperti ini teman-teman Nah ini sudah saya kasih lubang Dan ini bekas perdana kartu tri ya Nah jadi ini tinggal kita tempelkan saja di atasnya seperti ini Tapi sebelum kita tempelkan seperti ini teman-teman Nah jadi ini kita kasih lem dulu teman-teman ya Disini kita kasih lem dulu supaya rekat ya Nah jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini Sekarang disini bagian modulnya ini teman-teman Kita kasih tutup ini ya Ini saya buat transparan supaya nanti Terlihat lampu indikator kalau sudah penuh Maupun masih dalam pengecesan Jadi tinggal kita tempelkan saja di lubang seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nah sekarang kita kasih lem saja ya Nah seperti ini Ini sudah rekat ya teman-teman ya Sekarang tinggal kita masukkan disini teman-teman Kita mulai masukkan dari kabelnya lalu baterainya ya Jangan lupa disini kita kasih lem juga teman-teman ya Kita kasih lem dulu disini Nah sekarang disini kabel yang dua ini Kita sambung dengan kabel yang dari kerni atau dari dinamo ini teman-teman ya Kita sambung disini ya Kabel merah dari dinamonya ini kita ukur ke pipa PVC-nya ini teman-teman ya Kita ukur kira-kira disini ya Lalu kita tandai teman-teman Kita tandai dulu Nah seperti ini Selanjutnya kita lubangi menggunakan solder ya Jadi lubangnya ini nanti untuk lubang push button teman-teman ya Nah namun sebelum push button-nya dipasang Kita ambil dulu ini kabelnya yang ada di dalam ya Sekarang kita tutup teman-teman ya Kita tutup seperti ini Kita kencangkan saja Tidak usah dilip teman-teman ya Sekarang tinggal kita ambil kabel yang dari dinamo Nah ini dia Ini kabel dari dinamo Nah ini kita pasang ke kaki push button-nya teman-teman ya Ini kita pasang dulu Setelah tersambung seperti ini Tinggal kita masukkan saja di pipanya teman-teman ya Kita masukkan dulu di pipanya ini Oke jadi seperti ini teman-teman Ini untuk bagian kepala atau bagian dinamo-nya ya Nah disini yang tengah ini untuk push button-nya Dan yang belakang ini untuk charger-nya teman-teman ya Jadi ini bisa di charger ulang ya Selanjutnya disini saya gunakan tutup botol kecil ya Dan juga ini Jarum dari jam teman-teman ya Jadi nanti kita pasang disini teman-teman ya Nah seperti ini Namun sebelum itu Kita kasih ini Mata pisaunya teman-teman ya Nah jadi disini harus teman-teman potong menjadi dua bagian ya Jadi ini ada empat bagian Nah selanjutnya nanti tinggal kita pasang disini teman-teman Tapi masangnya itu Dari sini Samping sini Harus kita lubangi dulu ya Nah sekarang Ini sudah saya kasih tanda Sudah saya bagi menjadi empat bagian teman-teman ya Nah seperti ini Selanjutnya kita lubangi saja disini Nah sekarang Disini tinggal kita potong saja ini Pinggirnya ini Kita ratakan teman-teman ya Supaya tidak terlalu berat untuk putarannya ya Nah jadi sekarang tinggal kita pasang saja Ini silatnya yang sudah kita potong Nah kita tancapkan saja disini teman-teman ya Caranya ini gampang banget Tinggal kita tancapkan disini Tapi usahakan mepet Bagian bawahnya ya Seperti ini ya Kira-kira seperti ini Nah selanjutnya tinggal kita kasih ini Baut ya teman-teman ya Ini bautnya ini kecil banget Ini bekas baut kaset ya teman-teman ya Sekarang kita baut saja Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya Ini empat sisi seperti ini Nah jadi untuk mata pisaunya Jangan sampai terbalik ya teman-teman ya Harus searah teman-teman ya Ini arah ke kanan Karena ini putaran dinamonya ini ke kanan ya Seperti ini Sekarang tinggal kita pasangkan saja Di dinamonya ini Namun sebelum itu kita pasang dulu ya Ini kita pasang dulu Ini adalah gear dari jam Jam yang sudah rusak Kita ambil gearnya Setelah itu kita pasang disini Ini kuat banget teman-teman ya Dan Kalau sudah seperti ini Tinggal kita pasang saja Ini mata pisaunya Menggunakan lim teman-teman ya Sekarang kita kasih lim dulu disini teman-teman ya Sebelum dipasang Jangan lupa kasih lim dulu Sekarang tinggal kita tempelkan saja disini Nah seperti ini teman-teman Bagian atas Ini jangan lupa ya Dikasih lim juga ini Oke teman-teman Jadi seperti ini ya Nah dari sini disini Kita coba charger dulu teman-teman ya Disini saya gunakan charger HP Ini supplynya ini 5V teman-teman Gampang banget Jadi tinggal kita tancapkan chargernya saja disini ya Untuk pengecasan Disitu teman-teman bisa lihat Disini ada indikator warna merah Ini artinya ini mengisi teman-teman Nah jadi nanti kalau warnanya itu biru Itu tandanya itu sudah penuh Jadi kalau sudah biru itu Teman-teman jabut saja ya Itu tandanya sudah penuh Nah jadi ini gampang banget Ini bisa dibawa kemana saja teman-teman Baik sekarang tinggal kita praktekkan Atau kita buat memotong rumput teman-teman ya Nah jadi disini itu simple banget Dan sangat berguna banget Silahkan teman-teman buat sendiri ya Nah ini puterannya ini searah teman-teman Harus searah ini mata pisaunya ya Harus ke kanan maupun ke kiri Yang penting itu searah Untuk mata pisaunya ini teman-teman ya Seperti ini Sekarang kita coba untuk memotong rumput ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jadi untuk hasilnya itu seperti ini teman-teman ya Nah ini sudah terpotong rumputnya Dengan kecepatan yang lumayan cepat ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa to subscribe, komen, like, dan share Terima kasih Lain waktu akan kita sembung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!